Dua tahun besok, dia akan berkurang, akan berperahir pada tahun 2001. Jadi begini, karena dana untuk nambat khusus berakhir, maka MRP juga akan berakhir. Karena MRP punya segala macam itu dibiaya dana untuk nambat khusus, tapi tidak punya dana lain-lain. Nah, tidak dibiaya dengan dana lain-lain. Jadi dana hanya dengan osus. Kalau 2021 akan berakhir, MRP bubar dari tempat ini. Sudah bubar tuh, mau bikin apa juga? Tapi itu tidak kami bisa MRP. Bubar langsung saja. Bubar, semangat. Bubar, semangat. Amin. Bubar, semangat. Amin. Amin. Waktu Tuhan tidak ada, waktu Tuhan memimpin Tuhan, dan masalahnya cepat. Waktu tepat, memimpin cepat, masalahnya cepat. Masalah ini, sekarang kita terhadap di pikir, tidak bisa. Baru lagi, tidak bisa. Jadi, sekarang kita bisa berdoa. Gitu. Jadi, kontak kewenangan MRP, MRP, kami sudah berlanggan. Kami akan memanggil. Ini simpan, kalau tidak cepat ke sana. GPRP. GPRP. Nanti simpan ya. Ya, ya. Karena dalam waktu dekat, kami... Apa? Bersangka, ya. Jalan, Odo. Jalan, odo. Jalan, odo. Ini, hadir-hadir-hadir. Zekar. Hari ini, Ini tidak bawa pulang, kalau tidak usahkan ke DPRP, simpan saya di sini, dalam waktu dekat kami akan panggil pandang, tamponan, gubernur, DPRP untuk kita ambil. Masalah, tidak berwakil, tidak berwakil nampak, adik-adik kami akan sudah untuk saksikan bagaimana mereka bicara. Ya, dan bicara terkait dengan ini, sekarang dilaporkan ke Kau Faten, puncak gilayah, puncak gilayah, puncak gilayah, polikara, wamena, ya lima, keram, kota, epura, permi. Ini tidak terbuka, tapi untuk siapa yang lagi terbuka? Untuk kita akan seperti ini, dan kami akan melangkah, kami akan berhati, dalam waktu itu kita akan berhati. Amin! Bahaya itu. Amin, amin, saya menggantikan, tapi Tuhan, saya takut. Kalau regulasinya kacau balau, kita menganggap, kita boleh lakukan untuk ada pertolongan. Jadi mereka bisa menganggap, kita bisa menganggap, kita bisa menganggap, kita bisa menganggap, Sebagai pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi datang, beliau pasti akan mengerti. Dengan semangat Jokowi ini, apa namanya, lawa cita ini pasti akan mengerti. Jadi kita akan dorong pelan-pelan, dan kita santu, menyebabkan dengan santu semua, supaya ini bisa terjawab. Ini bukut baik-baik, nanti kita di sini, dalam waktu di sini, kami akan undang adik-adik undang datang saksikan. Kita diskuskan tentang 90 hektare yang diserahkan, dan masih masalah tanah-tanah di seluruh tanah Papua. Kemudian penolakan terhadap pengukuan, pengukuan kepala suku kepada pangdam dan lalu. Pangda hari ini, kami juga memberikan persiasi, karena beliau sudah lakukan, apa namanya, silaturahmi, KDPR. Tadi baru-baru, beliau mau datang, karena ada persiapan untuk hut besok, beliau sudah hari Rabu juga hadir di sini. Jadi kita bicara, dan kembalikan semua kepada hadir, kepada siapa kita harus kembalikan. Ini tidak lagi rekayasa-rekayasa. Baik, begitu saja, saya dapat sampaikan, ya mudah-mudahan bisa jawab, tapi komitmen LRP, pimpinan dan anggota, kemudian adik-adik, dan seluruh bangsa peribumi Papua di tanah Papua punya semangat, nama untuk mempertahankan tanah. Selamatkan tanah dan bangsa peribumi Papua. Amin.